Antusias Ridwan Gani menanti kehadiran buah hatinya begitu terlihat saat kemarin dirinya mengantar sang istri Aditya Putri menjalani pemeriksaan USG di sebuah rumah sakit kawasan Jakarta Selatan, di kehamilan Putri yang telah memasuki bulan ketiga. Lalu seperti apa perkembangan kehamilan Putri? Check this out! Kalau enggak saya agak sedikit makan-makan dan tetap saja hasilnya enggak terlalu cakep sebenarnya. Bayi itu udah bergerak, sebenarnya semua juga bertumbuh ya terutama otak kan. Insya Allah sih untuk overall, untuk yang besar-besarnya pada trimester satu kan, kita lihat jantung, kita lihat tengkorak, dan semua ukurannya itu sesuai lah ya kalau boleh dikatakan hampir sama nih. Enggak diskrepansinya, enggak jauh dari yang pemeriksaan yang lalu kan, nutrisinya. Nah, jadi harus dilihat pada trimester satu, justru seringkali kebutuhan saya harus makan banyak. Saya orang hamil makan buat dua orang, itu salah. Persepsi kayak gitu, salah sekali. Jadi justru trimester satu kita harus mencukupi makro dan mikronutrisi. Apa tuh makro? Makro tuh udah tau lah, pasti kan karbohidrat, terus protein, ya kan? Lemak, seperti itu makro. Nah, mikronutriannya tuh mineral, jadi sayur-sayuran, buah beraneka ragam, kacang-kacangan. Jadi makan itu enggak harus banyak, tapi kecukupan gizinya merata. Kalau aku gitu dok, sebenarnya dari dulu tuh musuhan sama kacang. Karena kayak takut jerawatan, gitu-gitu kan, maksudnya. Tapi memang kemarin itu sempat baca, kayak menu makanan ibu hamil tuh kayak variannya kayak kacang-kacang warna-warni gitu ya dok. Jadi kayaknya sekarang langsung mau makan. Iya, karena sebenarnya sekarang yang penting buat baby. Agar gianin dalam tubuhnya dapat berkembang dengan baik, Ridwan pun tidak pernah lupa untuk mengingatkan sang istri agar mengkonsumsi segala makanan yang dibutuhkan selama masa kehamilan. Lalu apakah putri sendiri sempat mengalami mual-mual di trimester pertamanya ini? Kemarin sempat, jadi aku suatu sempat, suatu hari, aku mikir kayak aku mau makan banyak aja deh langsung. Nah itu akhirnya pertama kali, akhirnya aku jadi kayak gak hoek doang, akhirnya bener-bener muntah, makanannya keluar. Karena kayak aku kenyangan, jadi ternyata aku baru tahu kekenyangan muak. Putri itu orangnya nurut-nurut aja, cuman emang harus rajin diingetin gitu loh. Jadi kalau di tahun sekarang udah kayak punya template gitu, checklist. Sari ngirim, udah apa, kurma gitu. Kayaknya kemarin katanya dapat masukkan dari keluarga, kurma itu baik. Iya. Gitu. Kurma, apa, batis soda, buah, air putih, sholat. Oke, good people, terima kasih banget udah ngikutin kabar bahagia kita berdua, dari aku sama Mas Ritwan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dan kontrol berikutnya juga normal, aman, seperti harapan kita semua. Mohon doanya ya, good people.